Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube semuanya Oke, jumpa lagi di channel MyEngineering Underskorts ID Kali ini saya mau modifikasi lampu emergency ini jadi lampu UV Jadi yang 4 lampu di atas ini akan memancar menggunakan LED UV seperti ini sama dengan LED biasa cuma hanya memancarkan cahaya ultraviolet kita akan coba tes nah, seperti ini bentar nah, seperti ini saya akan coba matikan flash saya dulu nah, akan memunculkan cahaya ungu seperti ini bisa dilihat ini cahaya ultravioletnya sudah kelihatan belakang merah ya ini saya akan ganti LED yang biasa ini lampunya kebetulan baterainya sudah tidak baik lagi atau sudah rusak ya jadi saya juga males ganti baterai karena harganya lumayan mahal oke, kita bisa mongkar saja kebetulan dia ada baut juga tas ekroknya ada dua buah nah, kita amankan dulu jadi, saya hanya membutuhkan reflektor dari lampu LED ini untuk memperkuat pancaran cahayanya sebenarnya bisa yang pakai banyak ini cuman saya cukup coba tes pakai yang 40 oke, kita buka saja rangkaiannya langsung lepas saja kayaknya sudah pernah jatuh juga punya lampu emergency ini ini rangkaiannya jadi saya akan ganti 4 buah LED yang di atas kemudian untuk baterainya saya akan tidak pakai lagi jadi saya akan jumper saja kebetulan ini rangkaiannya bisa dilihat yang diputus untuk switching adalah rangkaian negatif jadi dia menggunakan common anoda untuk LED-nya ini untuk kasodanya dia putus sebagai switching-nya itu adalah dua buah transistor ini dua buah transistor ini saya akan coba jumper sinyal negatifnya langsung ke LED kita coba saja saya akan pasang sumbernya dulu ini kita akan cek tegangannya berapa sih tegangan pada full supply-nya rangkaian-ring dayanya bisa pakai yang analog saja semoga bisa terbaca ya kalau analog ini kali 50 berarti kesukurnya kita pakai yang 50 tadi dari yang bagian bagian tengah sisinya kita coba tes saja pegangannya berapa selamat menikmati selamat menikmati berarti itu sekitar 8V itu sekitar 7,4V itu sekitar 7,2V ini tegangan suplanya 7,2V dengan baterai CMOSnya itu 6V baterai CMOS nama tulisannya nanti kita akan langsung bypass saja komponennya saya akan coba ampernya apakah nyala atau tidak nanti saya lepas dulu baterainya biar aman jadi baterai ini mungkin tidak akan saya gunakan lagi atau nanti sebesar akal yang saya gunakan tidak tahu soalnya baterai ini juga tidak baik karena positifnya langsung dijumpernya dengan menggunakan dioda seperti ini jadi yang bagian atas ini adalah sinyal positif saya kasih tanda positifnya saya akan mengacu pada kapasitor ya jangan tahu positif negatifnya misalnya ada pada kapasitor atau kita bisa lihat pada bagian dioda jadi positifnya akan menyatu langsung ke baterai dan akan langsung ke switchnya jadi saya akan langsung ke komponen anodanya dari lampu disini yang biru ini komponennya nah untuk yang di bawah itu switch yang hitam ada switch ini yang di bawah ini untuk yang kabel hitam masuk ke komponen anoda lampu yang di bawah ini saya akan coba tes lampu yang 4 aja dulu oke saya sambungkan lagi bisa perhatikan itu lampu yang di bawah yang menyala saya perhatikan komponen switchnya lagi dua kali ini saya akan jumper aja sinyal negatifnya saya akan bongkar dulu diodanya selamat menikmati 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 jadi sekarang fungsinya langsung ke listrik kita ada fungsi baterai lagi karena negatifnya sudah saya jumper langsung kita coba kasih reflektornya selamat menikmati selamat menikmati setel ini selamat menikmati 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 BINya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terbatas sih pencahayaannya tercuali kita gunakan yang lampu yang full pun kayak gini saya mau coba yang diatas dulu nanti kalau seandainya oke bisa untuk masking PCB nanti saya akan ganti ke yang ini oke cukup situ aja dulu video saya terima kasih selamat menonton Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih